Ada tiga tipe dasar kompor gunung yang sering digunakan berdasarkan bahan bakar yang digunakan. Apa saja kompor gunung tersebut, akan kita bahas dalam video berikut. Ada tiga tipe jenis dasar kompor gunung yang sering digunakan dalam pendagian. Yang pertama adalah bahan bakar cair, yang kedua bahan bakar gas, yang ketiga bahan bakar padat. Akan kita bahas satu-satu. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair itu biasanya menggunakan minyak tanah, atau menggunakan bensin, atau menggunakan alkohol. Artinya, intinya liquid atau cairan. Keuntungan menggunakan bahan bakar cair ini adalah bahan bakarnya mudah didapatkan di mana saja di seluruh dunia. Bensin, atau alkohol, semua tersedia dan gampang dicari. Ya potik, di tukang bahan bangunan bisa dicari di mana saja dengan mudah. Itu keuntungannya. Keuntungannya. Kekurangannya adalah bahan bakar ini sulit untuk digunakan ketika cuaca dingin. Jadi, sebelum menggunakan alkohol dalam memasak, ada baiknya kalian taruh di badan kalian. Kalian hangatkan dulu, baru bisa kalian gunakan untuk memasak. Kekurangannya, selain tidak tahan dingin, yaitu temperaturnya itu tidak bisa kalian atur. Oke, jadi itu kelemahan menggunakan bahan bakar cairan atau liquid. Yang kedua, bahan bakar gas. Kabung gas dan segala macam, pokoknya pakai gas. Kelebihan bahan bakar gas ini temperaturnya bisa dikita atur. Selain itu, bahan bakar gas itu pastinya lebih ringan daripada menggunakan bahan bakar cair. Jadi, bahan bakarnya lebih ringan karena berupa gas daripada bahan bakar cairan. Itu kelebihan bahan bakar gas. Tapi, kekurangannya adalah kita tidak tahu atau susah untuk menentukan sudah sisanya berapa banyak sih. Nah, itu kesulitan untuk bahan bakar gas. Kita tidak bisa nebak, ini masih banyak atau masih sedikit untuk bahan bakarnya sendiri. Yang kedua adalah, bahan bakar gas juga rentan terhadap cuaca dingin. Kalau bersentuh dengan cuaca dingin, bahan bakar gas susah untuk dihidupkan kembali. Atau digunakan dalam cuaca yang cukup-cukup dingin. Bahan bakar gas juga rentan terhadap dingin sama seperti bahan bakar cair. Dan yang terakhir adalah bahan bakar padat. Bahan bakar padat ini jarang kita gunakan. Atau mungkin sedikit daripada yang kalian tahu gitu. Tapi, bahan bakar padat ini yang pasti sangat gampang dinyalakan dan tahan lama. Tapi, kekurangannya adalah bahan bakar padat ini, baunya yang sedikit tidak enak, susah untuk memasak dalam jumlah orang yang banyak atau grup yang banyak. Selain itu, susah untuk dipadamkan. Itu adalah kekurangan bahan bakar padat. Bahan bakar padat ini yang terakhir yang pasti jarang kalian temui ataupun jarang kalian gunakan. Tapi, sebagai emergensi bisa kalian bawa sebagai jaga-jaga. Enaknya bahan bakar padat ini sih bisa dibilang zero maintenance atau tanpa maintenance sama sekali. Sekian 3 jenis kompor gunung berdasarkan bahan bakar yang mereka gunakan. Mana yang merupakan favorit kalian? Cairan, gas, atau bahan bakar padat? Komen di bawah. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.